Indonesia Yang Indonesia Yang Indonesia Yang Kau tidak akan kejam Karena kamu Sudah�u Sudah Median Kabupaten Malang Lensa Barometer Indonesia Program Kegiatan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022 di Pendopo Agung Kabupaten Malang Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022 Pada sambutannya Wakil Bupati Malang menyampaikan ucapan selamat datang kepada anggota DPR Rikomi Sisi. Andreas Edy Susetio dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Astera Primanto bakti dan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berkunjung dan memberikan perhatian serta atensinya kepada Kabupaten Malang. Kegiatan ini bertemakan, pemulihan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal sektor unggulan dan penguatan sumber daya manusia dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang ecara garis besar selaras dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anggota DPR Komisi 11 Bapak Andreas Edy Susetio. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Hidup Indonesia, Bapak Astro Primat. Yang saya hormati tentunya dengan jajarannya, Pak Kepala Bapak Udah dan jajaran BPD yang lainnya, para jangat dan hadir pindangan yang berbahagia. Terutama, saya mengaturkan pemerintah Pak Bupati yang setianya beliau berkeinginan menerima Pak Andreas dan Pak Primat secara langsung. Namun, hari ini beliau ada kegiatan untuk kegiatan berangkat ke Denmark, dan kerjasama dengan Pak Bapak Udah dan Jenderal Perimbangan sehingga berkenankan pada kesempatan. Yang baik-baik dari ini saya menyampaikan satu video. Puji syukur, kaget Allah, subhanahu wa ta'ala, atas segelang kumpahannya, rahmat dan karunannya, sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat, walafiat, guna, menikuti acara sinkronisasi program kegiatan pemerintah pusat dari pemerintah daerah pada tahun antara 2022. Selamat dan salam, mari kita hati-hati kepada Nabi Muhammad, selamat salam, keluarga sahabat, dan seluruh pemerintahnya hingga akhir jaman. Atas nama pemerintah Kewatermalang, saya tentunya selaku Direktur Jenderal Perimbangan dari Kementerian Keuangan Indonesia, sekaligus menyampaikan terima kasih atas kesediaan dan bantunya untuk berkunjung, harapan ini tidak berkunjung, tetapi menyempatkan diri, menyempatkan diri karena bersama-sama dengan Pak Andreas. Semoga pertemuan ini dapat menjadi wadah sekaligus tempat untuk komunikasi yang strategis dan mampu memberikan manfaat positif bagi kita semuanya, serta akan membuat sinergi sekaligus kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan saya berharapkan, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormatkan diri,